Hai guys, jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bion Body Kit Kali ini kita kemasukan lagi untuk mobil Land Cruiser tahun 2013 Jadi mobil ini sudah di upgrade menjadi versi yang tahun 2019 Karena dia menggunakan body kit dan juga grill versi tahun 2019 Akan tetapi mau kita apain nih Nah yang pasti adalah mobil ini memang sudah pernah di upgrade di tempat lain Dan hasilnya itu si pemiliknya kurang kuas dan juga tidak maksimal Jadi di luar ekspektasi dia, dia pikir hasilnya rapi Tetapi tidak rapi dan dia meminta tolong kepada saya untuk melakukan perapian total keseluruhan bodi tersebut Nah memang kalau untuk melakukan perapian seperti ini Kita bisa dan kita akan melapihkan untuk total keseluruhannya Nah kira-kira bagian mana saja yang memang sebelumnya tidak rapi Nah jadi teman-teman bisa lihat dari depan ini kondisinya seperti ini Nah jadi si pemilik ini bilang bahwa mereka melakukan pengupgradenya di bengkel tersebut Ketika sampai di tempatnya ini, ini di bagian krumenya ini hilang Nah ini saya nggak tahu nih, mungkin dia ada problem dari masalah dari si pemiliknya dengan si bengkelnya tersebut Jadi ininya hilang Nah selain itu juga banyak bagian yang tidak presisi Nah yang pertama adalah di bagian bumpernya Nah ini renggangnya sangat jauh sekali guys Nah ini yang harus kita menjadikan PR Tetapi bagian bumper ini nanti mau kita bongkar Karena kita akan pasangkan bumper keluaran lime gen Nah lalu di bagian cup mesin Karena seperti biasa kalau untuk line cruiser, kalau teman-teman yang selalu menonton video kami Untuk khususnya upgrade mobil line cruiser Itu yang pasti ada penggantiannya adalah di bagian cup mesin dan juga di bagian fender Ataupun di bagian sparkboard Nah gini guys, saya selalu menjelaskan kepada kalian Kalau untuk melakukan pengupgraden khususnya untuk penggantian cup mesin dan juga di bagian fender Yang harus diperhatikan adalah di bagian nutnya Jadi antara nut kiri dan juga di bagian nut kanan itu apakah presisi atau tidak Nah jadi ini sangat longgar sekali guys Ya, dan selain itu juga ini tingginya juga tidak rata Berbeda dengan di sebelah kanan Jadi kita coba ke bagian sana Nah jadi ini malahan jatuhnya lebih rapat Nah ini adalah penyetingannya tidak sempurna Jadi mau kita bereskan Jadi ini makin naik ke atas ini makin mengecil Nah teman-teman bisa lihat Jadi kecil sekali Nah itu tidak bagus untuk dilihat Dan juga yang pasti tidak enak juga dipandang Nah dan selain itu juga ini dari tingginya juga berbeda Ini mau kita bongkar semua, mau kita rapiin semua Jadi teman-teman kalau misalkan untuk melakukan pengambilan Yang saya selalu sampaikan benar-benar pinter-pinter kita untuk melalui memilih bengkel Karena kalau misalkan hasilnya tidak rapi maksimal Otomatis kan pasti teman-teman mengeluarkan dana dua kali Seperti ini sayang banget Jadi yang harus diperhatikan lah untuk bengkel tersebut Apalagi ini customer luar kota Posisinya ada di daerah Kalimantan ini mobil Sebelumnya dia upgrade di daerah Ada lah beberapa saya juga tidak mau menyebutkan juga Yang pasti kita akan melakukan perapihannya Nah selain itu juga Nanti ini headlamp akan kita ganti Tapi sebelumnya itu Di bagian penyetingan headlamp itu pun juga tidak sempurna Nah jadi di bagian headlamp ini Ada di bagiannya Sebagian ronggang, sebagian tidak Nah selain itu juga di bagian bumpernya juga tidak rata Seperti ini dan ini aja di bagian ini sudah terlepas untuk di bagian nebulan Makanya mau saya bongkar semua nanti untuk di bagian ininya Lalu nah ini juga melakukan pengupgradenya juga setengah nih Setengahnya kenapa? Karena untuk di bagian footstep ini tidak di upgrade Nah melainkan harus di upgrade guys Jadi supaya benar-benar itu rata dengan versi yang terbarunya Nah ini kadang-kala mereka memang mendapatkan spare part ini setengah-setengah Selain itu juga di bagian pintu Nah teman-teman bisa lihat nih Nah dari nut atas Ya antara pengaduan adu manis dengan pintu dengan fender Makin ke bawah Dia makin mengecil Nah ini yang poin-poin yang harus kita menyelesaikan Nanti teman-teman harus saksikan sampai akhirnya Kita akan menunjukkan kepada kalian perubahan seperti apa yang akan kita upgrade dan juga kita bereskan Nah yang selain itu juga di bagian belakang nih Nah di bagian belakang jadi dia bilang bahwa setelah melakukan modifikasi kondisinya seperti ini Lampunya juga seperti ini Aduh sayang banget sih ini berantakan Dan selain itu juga di bagian lampunya ini tidak simetris Tidak simetris Di bagian kerumannya juga tidak simetris Di bagian antara si bagasi dan juga di bagian bodinya ini juga tidak simetris Jadi banyak banget kita melakukan perbaikan nanti Nah ini juga sudah terlepas seperti ini Dan nanti di bagian bumper mau kita rapihin juga Pokoknya kita rapihin juga lah semuanya Nah kita buka di bagian belakang Ini mobil versi yang ATPM guys Tapi ATPMnya bukan versi ATPM yang mana Yang versi yang Jepang Kayaknya ini versi yang Australia Karena di bagian dalemnya itu interiornya Dia nggak ada tulisan Apa namanya Jepangnya Kalau yang kemarin kita melakukan pekerjaan ini ada tulisan Jepangnya Dan nanti kita mau ganti juga nih Untuk bagian jok-joknya mau kita ganti kulitnya Jadi dia minta dirapihin semua head unit juga mau kita bongkar Cuman nanti saya akan koordinasi lagi apakah dia mau ganti apa enggak Nah yang penting kita akan melakukan penyelesaian di bagian Yang bisa kita kerjakan Yang ada di depan mata dulu Sorry Jadi mau kita bereskan Nah kalau untuk versi mobil Landshiser yang ATPM Dia pasti ada memiliki power backdoor Nah tapi ini power backdoornya nggak fungsi Nah teman-teman bisa lihat Jadi dia nggak mau turun Nah ini menjadi PR juga Mau kita selesaikan juga Dan ini juga Pemasukan air Jadi mau kita rapiin juga Yang dimana ini seharusnya Kalau misalkan turun Dia akan Main ya Akan turun Tetapi ini nggak Nah dia nggak mau Nah jadi banyak deh PRnya yang mau kita selesaikan Makanya nanti teman-teman Mau lihat juga untuk step-step pengerjaannya Terus saksikan juga di channel youtube Bian Bodikit Untuk hasil pengerjaannya nanti seperti apa Sampe jatuh guys Dan nanti kita lihat Hasil finishnya seperti apa Jangan lupa di subscribe dulu Di subscribe dulu Dan juga di like terlebih dahulu Oke Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Dan dia menonton Sebelah menonton Dia ada warna Dan dia menonton 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 Coba menonton Jadi menonton Dan dia menonton Dan dia menonton Dan dia menonton Jadi menonton Dan menonton Dan dia menonton Dan dia menonton Dan dia menonton Dan 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 man Dan menonton Dan man Dan man Dan menonton Dan man